Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Ladu, meminta pemerintah Kota Kupang agar tegas dalam melakukan pelarangan pesta perayaan di lingkungan masyarakat. Yeskiel mengatakan sebelumnya pemerintah sempat mengeluarkan larangan untuk membatalkan perayaan atau pesta-pesta seperti pernikahan di lingkungan masyarakat. Namun kemudian pemerintah kembali membatalkan larangan tersebut dan mengizinkan pesta kembali boleh dilakukan. Jangan hari ini keluar surat, besok, nah ini persoalan. Akhirnya masyarakat jadi bingung loh. Masyarakat bingung loh masalah ini pembatalan ini. Pemerintah kota juga kan larut tegas, kita kan otonomi. Kita yang punya rakyat, dan kita punya rakyat. Yang punya rakyat ini masyarakat Kota Kupang, balik Kota Kupang lagi begitu. Jadi jangan sampai gini perintah gini, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada hal-hal jangan membingungkan masyarakat. Nanti masyarakat datang, datang di sini. Jadi tidak hari ini keluar surat untuk pesta-pesta dibatalkan. Keluar lagi surat baru untuk pembatalan. Makanya saya bilang Pak Wali, Pak Wali harus tegas. Pemimpin harus tegas, tidak boleh takut. Eskeladu menilai pemerintah membuat masyarakat bingung dengan hal tersebut. Banyak masyarakat yang sudah membatalkan pesta perayaan. Kemudian sekarang malah diizinkan kembali mengadakan pesta atau perayaan. Hal ini terkesan Pemkot mempermainkan masyarakat. Bukan masalah apa-apanya, tapi kami juga jangan dipermainkan. Sekarang datang apa, pertimbangan apa, mereka sampai bisa keluar. Ini tidak boleh bikin pesta. Lalu pertimbangan apa, tiba-tiba boleh dipermainkan. Ini kan tidak bisa begitu. Dan kita bilang Pak Wali, kita tahu apa ada prinsip. Kenapa mau takut? Kan kita juga berpedaman ada surat dari atas kita ikut. Tapi tidak segampang. Yang ketua, yang menjelaskan kepada masyarakat ini, kami begitu. Jadi jangan sampai pikir yang seenak-enaknya begitu. Saya tidak setuju, saya jujur. Kami taat, kami juga. Walaupun kami bukan bawahan gubernur. Tapi kami mau dengar, kan harus ada hubungan atas dan bawah. Tapi jangan hari ini keluar surat pembatalan, pesta-pesta, lalu surat baru langsung sekarang diperbolehkan. Dalam hari yang sama? Di hari yang sama. Berarti birokratnya seperti apa tuh? Sekarang kalau memang segala yang tahan, berarti tidak koordinasi dengan gubernur. Nah kalau itu sudah terjadi, bayangkan. Seperti apa sudah begitu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.